Hubungan asmara Yosua Suherman dan Claire Rinkley akhirnya berlabuh di pelaminan hari ini, Rabu, tanggal 22 Desember 2021. Berawal dari kekaguman, mereka kini menjadi pasangan sehidup semati. Beberapa jam sebelum upacara pemberkatan, Yosua Suherman mengenang kembali perjalanan cintanya dengan Claire Rinkley lewat postingan Instagram. Ia mengunggah meme dengan wajah calon istrinya. Yosua mengungkapkan bahwa meme tersebut mendadak muncul di eksplor Instagram pribadinya beberapa tahun sebelum mereka pacaran. Ternyata meme inilah yang menjadi awal dari hubungan mereka. Sebelum berlabuh di pelaminan, keduanya sempat menjalin hubungan selama 3 tahun. Nah, berikut perjalanan Yosua Suherman dan Claire Rinkley yang segerasa menjadi pasangan suami-istri. Yang pertama, bukan rahasia lagi jika Yosua Suherman merupakan penggemar Claire Rinkley. Kekagumannya berawal dari meme yang muncul di eksplor Instagram pribadinya, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jojo akhirnya mulai mengikuti laman Instagram sang selebgram yang menarik perhatiannya itu. Yosua Suherman sempat terang-terangan berkata bahwa ia sudah mengidolakan sosok Claire Rinkley sejak lama. Hanya saja ia belum berani menyatakan cinta karena saat itu mereka masih punya kekasih. Setelah sama-sama jomblo, Jojo pun mulai berani mendekatinya. Yang kedua, Yosua Suherman dan Claire Rinkley menjadi dekat setelah dipertemukan di salah satu film. Jika melihat catatan karir keduanya, mereka sama-sama membintangi film, Generasi Micin, Yowis Ben 2, Yowis Ben 3, serta Yowis Ben Finale. Dari main film bersama, Yosua merasa semakin cocok dengan Claire Rinkley. Keduanya menjadi dekat dan itu berkembang menjadi cinta. Setelah memutuskan berpacaran, mereka pun go public. Yang ketiga, Yosua Suherman dan Claire Rinkley resmi mengumumkan hubungan asmara mereka pada tanggal 12 September tahun 2018. Saat itu Jojo mengatakan bahwa mereka masih sangat baru dalam menjalin hubungan spesial. Claire Rinkley menambahkan bahwa mereka baru berkenalan selama satu sebulan. Meski cukup singkat, keduanya memutuskan untuk berpacaran. Selama berpacaran, mereka tidak pernah mengumbar momen romantis. Namun keduanya bertekad menjalin hubungan yang serius. Yang keempat, Yosua Suherman secara pribadi meminta Claire Rinkley untuk menikah dengannya pada Maret tahun 2021. Jojo melamar sang kekasih di salah satu restoran yang berada di mal di kawasan Jakarta Selatan, dan membagikan momen tersebut ke Instagram. Jojo hanya mengundang orang-orang terdekatnya untuk momen spesial ini. Ternyata bintang film Yosua Oh Yosua itu sudah merancang semuanya. Saat Yosua Suherman berlutut dan mempersembahkan cincin untuknya, Claire Rinkley sangat terkejut dan terharu. Yang kelima, setelah melamar Claire Rinkley, Yosua Suherman resmi bertunangan dengannya pada tanggal 3 November tahun 2021. Acara ini dihadiri oleh keluarga besar mereka yang berkumpul dalam satu meja makan besar. Jojo mengatakan bahwa acara ini memang hanya dihadiri oleh keluarga inti dan terdekat saja. Acara tunangan Jojo dan Claire Rinkley sebenarnya digelar Juli tahun 2021, tapi karena PPKM akhirnya diundur. Ia akhirnya menjadikan hari ulang tahunnya untuk secara resmi melamar Claire Rinkley. Meski hanya makan-makan, acara ini sangat berkesan bagi Jojo. Yang keenam, Yosua Suherman dan Claire Rinkley akan melakukan pemberkatan nikah sore ini. Sehari sebelumnya, Jojo membagikan kabar bahagia ini melalui postingan di Instagram. Besok kami menikah. Please kalian followersku hadir secara virtual di live stream pemberkatanku ya. Bantu doain biar langgeng dan yang baik-baik. Di channel, Jojo and Claire, di Youtube, tulisnya. Demikian perjalanan cinta Yosua Suherman dan Claire Rinkley yang akhirnya berlabuh di pelaminan. Selamat menempuh hidup baru, Jojo dan Claire Rinkley. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton